5 Tantangan Terakhir Serambi Pada minggu terakhir Serambi penghuni rumah terakhir bersama Shopee, tidak ada komandan, keymaster, simas atau mbak, dan penghuni kebal. Pada 5 hari terakhir Serambi penghuni rumah terakhir bersama Shopee, akan dilakukan tantangan yang berbeda setiap harinya, dan ada 1 bintang yang didapat pemenang harian. Vote akan diakumulasi selama 1 minggu, dan penghuni dengan vote terbanyak akan mendapat 1 bintang di malam final. Di malam final, peraih bintang terbanyak akan menjadi penghuni pilihan. Penghuni lainnya akan beradu games, dan pemenangnya akan berhadapan dengan penghuni pilihan untuk bertanding game terakhir. Dan pemenangnya akan menjadi penghuni rumah terakhir bersama Shopee. Terima kasih telah menonton! Baik, teman-teman penghuni, pagi ini kita seperti biasa menjalankan wasiat dari Mas Zaid. Oke, dimulai dari Eku. Pak Tua, jangan klik. Sekarang aja loh tikus masuk ke situ, Pak Tua. Oke, hitungan kedua, nempel di pipa, hitungan setiga tiubes ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. 3 3 2 1 Buka Aduh Berlatung nangka Iya Buruan Iya bentar Buruan Ta-raa Stop disana Ciko stop Stop Dari sana kesini Nyangi sambil joget Naik Naik Ke puncak gunung Nih kopi Oh iya Oh iya Duduk di karpet Duduk di karpet Sekarang Ini Ciko Ini Kita cobain dulu Iya Ya Coba lagi Panas banget ini Coba dulu Duduk Duduk Dan ini gue tau Ini pedes banget Mangat loh Ini kadang dia pinter juga nih orang ini satu nih Kadang-kadang tapi pinternya Udah lepas dari aku gue jadi pinter Yang gue jadi aku Jadi tadi pas gue bikin kopi si gumai Hmm gue berinovasi campur apa Kecap Kecap Ketaminya nambah lagi Pemirsa setia JTV perjuangan ke enam penghuni yang masih bertahan semakin panas Mereka masing-masing terus menunjukkan persaingannya demi mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya di games hari ini Untuk mendapatkan rumah senilai 2 miliar Kemarin para penghuni mengikuti tantangan games keberanian Kali ini para penghuni mengikuti tantangan games kecepatan Sampai saat ini Ferry masih memimpin satu bintang Lantas apakah Ferry akan tetap mendapatkan bintang kemenangan Atau akan ada penghuni lain Yang menyusul Ferry dan mendapatkan bintang kemenangan hari ini Bersama saya Gracia Indri Ini dia episode seram di penghuni rumah terakhir bersama Shepi Penghuni pun dibantu wasit menuju lokasi games berlangsung Dan bertemu Game Master Silahkan dibuka gumai Ferry Silahkan buka tutupnya Devi juga Silahkan dibuka Wow Selamat datang di area 5 tantangan terakhir Serambe Hari ini seperti sesuai dengan namanya adalah tantangan kecepatan Jadi permainannya teman-teman Kita akan bermain dengan tongkat ini Ya ampun lembek banget di tongkat kayak full court Ya ampun lembek banget di tongkat kayak full court Ya ampun lembek banget Jadi permainannya adalah kita akan memindahkan bola-bola dan juga balon yang ada di papan sebelah sana Cara bermainnya adalah Yang pertama peraturannya Tangan harus berada di paling maksimal garis berwarna hitam ini Dan kalau diperhatikan dari 5 bola yang ada disini Semuanya pasti jenisnya berbeda-beda Ada balon, ada bola karet, ada bola basket Kalian ambil dengan posisi seperti ini Mengadap atau kailnya mengadap bawah Lalu setelah kalian ambil Saya akan memberikan simulasinya dulu Lalu kalian pindahkan ke gantungan yang ada di sebelah sini Tepat ada 5 gantungan yang ada di tiang sisi sebelah satunya lagi Yang harus dicatat adalah Jika pada saat proses melakukan pemindahan bola-bola ini Bolanya menyentuh Tanah Atau jatuh Berarti bola itu dianggap Nol Oke kalau sudah siap Silahkan diperlihatkan kepada penonton Lalu 3, 1, 2, 3 Silahkan Angkanya Gumai yang pertama Eku yang kedua Ferry yang ketiga Michiko yang keempat Dendy yang kelima Wodevi yang terakhir yang keenam Oke kita mulai Games 5 Tantangan terakhir Serambi Tantangan Kecepatan Yang mendapatkan gila yang pertama adalah Gumai Mau memilih Mau memilih Milih tongkatnya warna apa Gumai Yang swearingan Oke Harus paling maksimal adalah garis berwarna hitam Ready? Ready Waktu kita catat Tiga Dua Satu Aduh Oke Ternyata Wow luar biasa Bola pertama sudah Oke Bola pertama sudah Nyangkut Tantangan sebenarnya Yang terjatuh Nah Itu putiran debu Ya itu putiran debu Wow Usaha yang ketiga ternyata Berhasil Dan Wow Ya Tentangan Yes Aduh Menang Oke Aduh Berat Dan tidak boleh terjatuh Ganti posisi tangan pun Bagus gue Good 40 poin Lu pasti kalah Wasit Waktu tolong dicatat Karena sebentar lagi kita mungkin akan menyelesaikan tugasnya Berat Loh nyangkut Loh nyangkut Gak nyangkut Oke Bagus sekali Gumai Aduh jingkir jingkir Gak bisa lu Gak bisa lu Waktu tolong waktu Sampai cepat Sampai cepat Oke Oke Gumai berhasil menyelesaikan tugasnya Tanpa kesulitan berarti Untuk itu kita langsung bermain dengan Peserta yang kedua Kita akan bermain dengan Eko Bisa di gue pasti main ini Tiga Dua Satu Eko langsung menuju ke Wah Cepat sekali Hati-hati bola jatuh Berarti poinnya hilang Wah 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 Iya Ini goyang-goyang lagi tuh jemuran Ah Cepat-cepat Nah apa Penyok-penyok Oh Sampai 50 poin Kalo sampai jatuh Kalo sampai jatuh Ya Kalo sampai jatuh Kalo tadi gue dua-duanya di satu titik Tuh kemungkinannya silip Eh sedikit lagi Belum 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 Ada apa dengan balon berwarna biru ini Oke, yang ini sudah mungkin pecat tapi musuhnya terjatuh, kan dia berat. Aku bermain kurang hati-hati. Saya belum pernah mengatur peraturan ini tapi ya bolanya tidak terjatuh jadi waktu masih berjalan terus. Coba masukin, bisa nggak? Mulut lo tuh, bisa nggak jangkut? Bisa nggak? Bisa berarti. Betul-betul, 2 miliar itu. Bagus, bagus, bagus. Oke, ya bermainnya masih terus berlanjut, kita akan berlanjut ke peserta yang ketiga. Silahkan, Ferry. 3, 2, 1. Ferry, gangguan itu terasa betul, bahkan saya aja sih sangat terganggu sekali. Dan ternyata tadi pengakuannya itu, gangguan suara ini sangat mengganggu konsentrasi. Kalian melihat kerelehan poin Ferry kemarin dengan yang ternyata 150 poin. Sudah pasti yang lain pasti ingin menanggu. Bagus, Ferry. Good. Wow. Bagus. 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 Bagus sekali, Ferry. Sejauh ini cukup cepat untuk Ferry. Kalau kita lihat di ujung, tangan yang sudah mulai terlalu lelah, di ujung tongkat terlihat sangat bergerak-gerak. Saya tidak bisa mendengar apapun, hanya teriakan teman-teman yang membangunkan sentrasi Ferry. Tapi masih terus bermain. Masih sempurna. Ferry cukup banget, ada yang mulai lelah tadi. Baik sekali, bagus sekali. Akhirnya berhasil. Yes! Wow, luar biasa, satu bola lagi. Lewat tinggal bola basket, tangannya bola jangan sampai terjatuh. Ambil ini sempurna. Ferry terlihat menangan nafas. Waktu wasit silahkan dicatat, karena sepertinya sebentar lagi. Ya, masuk. Ya, oke, bertinggal waktu. Wow, luar biasa Ferry. 50 poin. Oke, beralih ke peserta selanjutnya, kita bermain dengan Michiko. 3, 2, 1. Silahkan Michiko. Ayo, Michiko. Walaupun wanita, katanya wanita ini malah mampu lebih tenang, lebih fokus. Jatuh. Kenapa saya curiga dia, ngeriaki dia ke saya? Ayo, Michiko. Oke, bagus. Bagus. Wah, cantuk. Ingat yang ditaruh di kail yang di tengah-tengah. Untuk laki-laki dan wanita. Oke, bagus nih, Michiko. Lagi-lagi. Oke. Oke. Good. Good, 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 good. Sehingga beratnya akan jauh berbeda dari bola. Oke. Ayo, Ciko. Oke, atur tenaga, Ciko. Ini yang akan menjadi tantangan tersendiri mengangkat balon itu ke atas. Betul, usaha yang pertama langsung berhasil. Good, 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 good. Tersendiri mengangkat balon itu ke atas. Tersendiri mengangkat balon-balon lain. Waktu masih terus berjalan. Yes, 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 yes. Engning. Ayo, Ciko. Yes, oke, good. Bagus, Cik. Cik, 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 cik. Oke, lanjut ke bola yang terakhir. Semangat, Cik. Wah, bisa. Bisa. Terus, Cik. Waktu terus berjalan, Cik. Boleh aja ini. Terus, boi. Aduk. Aduk. Itu dia. Ya! Ya! Ya!